Hai ha 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamu al-rasulillah ya ma'adu ya wa mirsa dimanapun anda berada apa kabar anda di hari ini semoga semuanya masih tetap sehat walafiat tetap semangat ya dan juga semoga aja hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin ya amin amin ya robbal alamin nah pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di program kesayangan kita yaitu di podcast muslim dan seperti biasa nih pemirsa kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk adapun hari ini wah pertanyaannya sangat luar biasa kayak pertanyaan-pertanyaan kita di sekolah gitu pertanyaannya satu tapi beranak-beranak banyak ya dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah sholat nah jadi nanti kalau ada pertanyaan ya gak usah segan-segan langsung aja hubungi kita nanti bisa di 061-79-44282 atau bisa melalui pesan whatsapp di 0852-779-922-02 nah jadi di kesempatan kali ini Alhamdulillah hadir tamu kita narasumber kita yang nanti akan membahas ngobrol bareng sama kita membahas berkaitan dengan pertanyaan dan akan kita kupas secara tuntas insyaallah bersama Ustaz Andri Rifai langsung aja kita akan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah sehat nih Ustaz ya Alhamdulillah sehat Masya Allah nampaknya makin semangat aja nih Ustaz ya dan wajahnya agak tampan sekali hari ini Masya Allah Nampak dia aura-aura tanggal mudanya ya Ustaz ya baru kajian Jadi Ustaz ada beberapa pertanyaan hari ini sebelum saya bacakan Pak Ustaz saya mohon izin untuk menyapa pemirsa dulu ya Pak Ustaz Nah pemirsa dimanapun Anda berada kami ingin ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa terkhusus bagi Anda yang telah menyisikan sebagian harta Anda di jalan dakwah Yaitu demi kelancaran biaya operasional dan juga biaya konten dakwah Ataupun biaya produksi konten dakwah dari Salam TV dan juga Radio Arisala FM Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda Sehingga kami masih bisa menyiarkan program-program dakwah Yang menyajikan program-program dakwah ke tengah-tengah umat Dan harapannya semoga apa yang Antum berikan itu menjadi amal jariah buat kita semua Amin amin ya rabbal alamin Dan kami juga masih mengajak bagi antum-antum yang ingin memberikan sedikit info kepada kami Silahkan nanti bisa kirimkan ya ke nomor rekening yang tertara di layar kaca Anda Ya di nomor rekening BSI ya di nomor 541-411-1116 atas nama Salam TV Langsung aja kita ke pertanyaan dan Pak Ustadz langsung aja saya akan bacakan Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ada beberapa pertanyaan Ustadz Bagaimana bagaimana hukumnya jika di tahiyyat awal kita salah duduk ya yaitu kita duduknya duduk tawaruk Artinya duduknya duduk mereng gitu Pak Ustadz Bukan iftiros gitu Biasanya kalau di tahiyat awal itu Kan duduknya duduk iftiros Ini dia duduk tawaruk Salah gitu Mereng sendiri dia Ya baik itu di sholat munfarid maupun juga berjamaah nih Pak Ustadz Nah apakah harus melakukan sujud sahwi ini Nah pertanyaan kedua Apa hukumnya menggulung celana agar tidak isbal ketika sholat Dan pertanyaan ketiga bagaimana hukum sholat dengan menggunakan pakaian yang bergambar dan bertulisan Terima kasih Jazakumullahu khairan Taib kita akan bahas yang pertama Ustadz Yaitu duduk tahiyat awal tapi salah Dia duduknya tawaruk bukan iftiros Apakah hukumnya Pak Ustadz Apakah perlu sujud sahwi Iya persoalan bagaimana hukumnya ketika seseorang pada tahiyat awal Dia ternyata duduknya adalah duduk tawaruk bukan duduk iftiros Maka kita coba menggali beberapa pendapat para ulama Ulama mazhab salah satunya Di antaranya adalah Imam Malik radiallahu anhu Maka beliau berpendapat bahwasannya Duduk di dalam sholat Baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir Maka itu duduknya adalah duduk tawaruk Duduknya duduk tawaruk Duduk tawaruk adalah Posisinya adalah menegakkan kaki kanan Kemudian menghamparkan kaki kiri Lalu kita duduk di atas tanah Berarti dimiringkan Iya dimiringkan Ada pun pendapat Imam Abu Hanifah Beliau mengatakan Mazhab Hanafi mengatakan Bahwasannya tasyahud awal dan tasyahud akhir Itu duduknya adalah duduk iftiros Sedangkan pendapat Imam Syafi'i Beliau mengatakan Tasyahud awal itu adalah iftiros Tasyahud akhir itu adalah tawaruk Jadi kalau sholatnya hanya terdiri dari satu tasyahud saja Dua rokaat Sholat yang dua rokaat Maka itu duduknya adalah duduk tawaruk Ada pun Imam Ahmad Ketika dia tasyahudnya tasyahud awal Maka dia duduknya adalah iftiros Tasyahud akhir Duduknya tawaruk Tapi kalau sholatnya hanya dua rokaat Maka duduknya iftiros Tasyahud akhir Duduknya duduk iftiros Seperti sholat sunnah Atau sholat Sholat subuh Sholat-sholat yang dua rokaat pada umumnya Nah maka Sebenarnya perbedaan pendapat disini itu memiliki Kesalahan yang dilakukan oleh ibu tadi Sebenarnya itu memiliki satu rujukan Atau satu pendapat yang Didukung oleh masing-masing mazhab Ya jadi kalau ibu tadi ketika tasyahud awal Ibu duduk dengan duduk tawaruk Ya sebagaimana tasyahud akhir Maka ini tidak Maka ini tidak masalah Karena ini masalah Masalah fikhi Dan dia juga enggak diwajibkan Tidak diharuskan sujud sahwi Demikian Allahuakbar Artinya setiap mazhab itu Kan ada pendapatnya masing-masing Secara umum kalau kita lihat di Indonesia ini adalah mazhabnya Mahzhab Imam Shafi'i Artinya kita berkeyakinan bahwasannya Imam Shafi'ilah yang benar Sementara yang lain kan Ya otomatis kalau kita ngambil pendapat Imam Shafi'i kan Yang lainnya ya mohon maafnya Dikatakan kurang tepat gitu Apakah Boleh kita sebagai seorang Yang beragama ini Mengambil Apa ya Tentang Masalah perkara ini Pendapatnya Imam Shafi'i Perkara ini Pendapatnya Imam Ahmad Ya perkara ini Pendapatnya Imam Malik gitu Apakah Bukannya seharusnya Kalau kita itu memang Muslim yang sejati itu Harus mengikuti satu imam aja Kalau kita Indonesia Umumnya Imam Shafi'i Imam Shafi'i aja gitu Ya Sebenarnya Kita sebagai seorang Muslim Itu mengikuti Dalil Nah bagaimana kita Memahami dalilnya itu Nanti tergantung kepada Para Ulama mana Yang kita ikuti Nah Para ulama mazhab ini Mereka akan berpendapat Menyesuaikan dalil Yang ada di dalam Nas-nas baik Al-Quran Ataupun Sunnah Kemudian mereka memahaminya Dan bericetihat dengan Nas-nas tersebut Adapun kita sebagai Seorang Muqallid Yang mengikuti mereka Maka kita cukup Menyimak atau Mengamalkan apa yang Mereka sampaikan Nah Untuk meyakini bahasanya Ketika kita mengikuti Imam Shafi'i Apakah Imam yang lainnya Salah Maka ini belum tentu Ya karena Kita kembali lagi Bahasanya para imam ini Mereka berijtihad Mereka berijtihad Terhadap satu dalil Mereka memahami itu Kemudian Kemudian kita ikuti Demikian Kalau memang Di Indonesia kita Menganggap bahasanya Banyak Pendapat Imam Shafi'i Kita gunakan Maka tidak masalah Kita menggunakan Pendapat Imam Shafi'i Namun jika Kita Jika ada orang Menilai Atau Membawa satu pendapat Yang ternyata Pendapat itu Lebih Rajih Dan itu Didukung oleh Pendapat Imam yang lain Selain Imam Shafi'i Maka lebih utama Kita ikuti yang itu Kenapa? Dalil yang Dalil tadi itu Yang menguatkan Yang mendukung itu Jadi Bukan serta-merta Karena kita banyak Di sini mengikuti Imam Shafi'i Lantas Pendapat Imam lainnya Tidak kita lihat Karena Yang mau kita lihat itu Adalah bagaimana Pendapat mereka itu Mencocoki dalil-dalil Dan Memang Itu kuat Dalil yang mereka gunakan Seperti itu Allahuaklam Jadi sebenarnya Kita ini boleh tidak Untuk taklik Dengan satu Imam saja Artinya ketika ada Ustadz yang lain Yang menyampaikan Ini loh kebenaran Ini menurut Imam Fulan Misalkan Imam Ahmad Atau Imam Malik Pendapat yang paling benar Adalah pendapat Imam Malik Tapi kita Tidak Apapun ceritanya Saya tetap Taklik kepada Imam Shafi'i aja dah Allahuaklam Beberapa pandangan Terhadap hal ini Itu memiliki Sudut pandangnya Masing-masing Pak Selamit Karena Sebagai Kalau bagi saya Sebagai satu prinsip Kehati-hatian Dan menjaga Agar tidak Terlalu Terlalu banyak Yang di Pegang Karena masing-masing Mazhab itu kan Memiliki metodologi sendiri Dalam menyimpulkan Suatu hukum Maka tidak masalah Yang bermasalah itu adalah Ketika dia mengikuti Satu pendapat Imam Kemudian mengklaim Kemudian mengklaim Imamnya yang paling benar Dan yang lain salah Tapi Sebaiknya ketika kita Mengikuti satu pendapat Imam dan yakin Bahasanya pendapat itu Benar Dan kita juga harus yakin Bahasanya Diantar Imam yang lain Juga Mereka memiliki pendapat Bisa jadi pendapat yang Benar Maka disinilah indahnya Kita katakan Khazanah Fikih itu Karena Bisa dilihat Dari berbagai Sudut pandang Dan masing-masing Sudut pandang itu Belum tentu semuanya salah Jadi Itu tadi Tidak boleh menjustifikasi Hanya Mengklaim Hanya pendapat Imam yang kita ikuti saja Yang benar Ada pun Kalau kita berprinsip Kenapa kita hanya Mengikuti satu pendapat Itu karena Sesuai dengan kenyamanan Kemudahan Ya Dan bukan untuk Apa namanya Mengklaim Menjustifikasi itu Maka Itu tidak masalah Oke Kita kembali ke masalah Duduk lagi nih Pak Ustadz Duduk tadi Di penjelasan Ada namanya Duduk Iftiros Ada duduk Tawaruh Begitu Dan kalau kita lihat Dari penjelasannya Duduk Iftiros itu Adalah Duduk seperti Duduk di antara dua sujud Seperti Mohon maafnya Kita menduduki kaki sebelah kiri Iya Duduk Menegakkan kaki yang kanan Sekarang kalau Tawaruh itu Dia Kita menduduki Lantai secara langsung Dan tetap menegakkan kaki yang kanan Iya Tapi saya pernah melihat Kaki itu Kita duduk di atas dua kakinya Iya Apakah ini memang ada dalilnya Dan apakah diperbolehkan pada dasarnya Kita sholat itu dengan Duduk Menduduki kedua kaki kita nih Pak Ustadz Iya Duduk dengan Mendegakkan kedua kaki Kedua kakinya Nah kalau Kondisinya tadi kan Ketika tashahud ya Tashahud awal Dan tashahud akhir Dan ini yang kita bahas Ada pun ketika Duduk dengan Mendegakkan kedua kaki Sejauh yang pernah saya baca Itu khusus ketika Duduk di antara dua sujud Aja Aja Gitu Ada pun untuk tashahud awal Bahkan tashahud akhir Maka Bukan Bukan duduk Menduduki kedua kaki Tapi duduknya Antara iftirash Atau tawarru Itu saja Allah alam Artinya itu hanya ada dua pilihan Ketika duduk terakhir Yaitu iftirash Ataupun Tawarru Sementara ketika Duduk di antara dua sujud Itu boleh Iftirash Boleh menegakkan kedua kaki Oh gitu Boleh artinya Seth ya Boleh Oke Seth ada telpon Kita angkat dulu sebentar Seth Baik Halo Assalamualaikum Terputu Silahkan dicoba kembali Untuk pemirsa yang ingin bergabung Nanti bisa hubungi kita di 061-794-282 Atau juga bisa melalui pesan whatsapp di 0852-7799-2202 Taib Ini masih kita membahas berkaitan dengan masalah duduk Oke tadi Ustaz sempat menjelaskan bahwasannya ketika Salah kita dalam duduk tadi Yaitu ketika tahiat awal Kita gak perlu sujud sahwi Ya Pak Ustaz Nah pertanyaannya sebenarnya sujud sahwi itu Kapan sih dilakukan Toh tadi ibu tadi yang melaksanakan sorat ini Ceritanya dia lupa gitu Pak Ustaz Dia lupa Eh aku kok duduknya kayak gini gitu Seharusnya kan aku duduk iftirash Kenapa tawarru Karena lupa Ternyata ada dalilnya Ataupun ada pendapatnya Nah sebenarnya duduk Sujud sahwi itu kapan dilakukan Pak Ustaz? Apakah hanya sekedar lupa Atau lupa yang bagaimana yang harus kita duduk? Iya Berkaitan dengan sujud sahwi di dalam sholat Sebenarnya masalah ini sangat luas ya Sangat lebar dan ada beberapa pendapat disini Ya diantara pendapatnya itu adalah Kapan kita harus sujud sahwi Yaitu ketika kita melupakan Salah satu rukun diantara rukun sholat Itu kita harus Harus sujud sahwi Ada juga yang berpendapat Kapan kita sujud sahwi Kalau kita melakukan hal-hal yang Diwajibkan dalam sholat Di luar dari rukun gitu Namun ada juga yang hanya berpendapat Khusus hal yang wajib saja Kita boleh sujud sahwi Ada pun rukun Ketika itu lupa dikerjakan Dan gak bisa diulangi Maka kita harus mengulangi sholat kita Tanpa harus Tanpa harus sujud sahwi Jadi saya mendukung bahwasannya Kapan kita harus sujud sahwi ketika kita melakukan hal-hal yang rukun dan wajib Di dalam sholat kita Yang dia terlupakan Terluput Yang terluput Artinya seperti posisi duduk tadi Duduk diantara dua sujud Avan duduk tayat awal tadi Dia tidak termasuk wajib sholat Ataupun rukun sholat Dia termasuk wajib sholat Dia termasuk wajib sholat Jadi ketika seseorang itu lupa untuk melakukan duduk tashahud Tashahud awal Maka dia harus sujud sahwi Dan tanpa perlu mengulangi tashahud awalnya tadi Allah alam Tapi untuk posisinya tadi dia tidak termasuk Untuk posisi dia tidak termasuk Tidak termasuk Tidak termasuk Tapi insya Allah kita lanjutkan kembali nanti setelah jeda Dan pertanyaannya kedua tadi berkaitan dengan masalah menggulung celana Ini untuk laki-laki nih Pak Ustaz Menggulung celana ketika sholat Agar tidak isbal Niatnya baik tapi digulung Apakah hukumnya Insya Allah nanti kita akan bahas di segmen yang kedua Dan pemirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut kami akan segera kembali lagi Tetap bersama kami di Podcast Muslim Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di Podcast Muslim Di kesempatan kali ini Dan bagi Anda yang ingin bertanya Bergabung bersama kami Di kesempatan kali ini silahkan hubungi kami Baik itu di 061-7944-282 Atau bisa melalui pesan WhatsApp di 0852-7799-2202 Tapi Ustaz Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini Tadi pernah bertanya di pertanyaan kedua Yaitu berkaitan dengan masalah hukum sholat Ya bagi laki-laki yang celananya digulung nih Pak Ustaz Nah kita tahu bahwasannya Apa ya Di antara para pendapat Alangkah baiknya kalau sholat itu Dinambahkan mata kakinya gitu Iya Haris gak isbal Kalau bahasa lainnya Nah sebenarnya ini boleh gak sih digulung Atau wajibkah dipotong Atau gak sebenarnya Ya gak masalah Mau dijulurkan kek Sampai jempolnya gak nampak itu gak masalah Iya Baik Bismillah berkaitan dengan pertanyaan ini Maka wajibkah Pertama wajibkah Wajibkah dipotong Itu dulu kita jawab Maka kita katakan Memotongnya Tidak wajib Yang wajib itu adalah Menaikan kain Itu di atas mata kaki Ya Baik itu dipotong atau enggak Terserah Yang penting yang wajib itu adalah Menaikan kain di atas mata kaki Namun kalau tidak ada pilihan selain memotongnya Berarti wajib memotongnya Seperti itu Kemudian yang kedua adalah Apa tadi Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah boleh digulung Apakah boleh digulung Maka disini pendapat yang Kita temui adalah Mereka memakruhkan bahwasannya Menggulung atau melipat pakaian Baik itu gulungan di kaki Ataupun gulungan di lengan baju Ya sebagaimana Ini didukung dari Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Yang diruayatkan dari Hadis Ibn Abbas Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan Yang pertama adalah dahi Ya termasuk juga hidung Beliau Rasul mengisahatkan dengan tangannya Kemudian yang kedua telapak tangan kanan dan kiri Tiga ya Kemudian lutut kanan dan kiri Lima Kemudian ujung kaki kanan dan kiri Ya enam dan tujuh Dan kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut Ya jadi disini maksudnya adalah Kafu Ya itu adalah mengumpulkan pakaian dan rambut Jadi para ulama memahami bahwasannya termasuk Menggulung celana Ya karena lipatan celana Lipatan-lipatan celana itu kan satu hal yang terkumpul gitu Jadi ini yang dimaksud Inilah yang menjadi landasan Untuk memakruhkan perbuatan ini Namun jika ditanya apakah ini berkaitan dengan syarat sah sholat Maka ini tidak berkaitan Artinya ketika ada orang yang melakukan hal itu Sholatnya tetap sah Sholatnya enggak batal Hanya saja itu makro Kalau dibandingkan dengan Jadi apakah dia lebih baik isbal Maka sesungguhnya hukum isbal itu lebih berat Dan bukan hanya di dalam sholat saja Ya Apa yang menjulur di bawah mata kaki dari sarung itu Maka tempatnya di neraka Seperti itu ancamannya Jadi daripada kita Daripada seseorang itu Melakukan isbal Maka lebih ringan baginya untuk menggulung celananya Ujung celananya di atas mata kakinya Baik dalam sholat ataupun di luar sholat Hanya saja tadi lebih makroh Hanya saja tadi makroh ketika dilakukan di dalam sholat Maka solusinya Coba pakai sarung Supaya dia tidak harus menggulung celananya Demikian Allah Masya Allah bisa iklan sarung kita Oke Pak Ustadz Tapi bukannya Abu Bakar Siddiq sendiri Celananya yang menjulur sampai menutupi mata kaki Dan beliau mendapatkan rekomendasi Enggak apa-apa kamu Karena kamu enggak sombong Artinya Kalau kita menjulurkan celana kita Ya enggak masalah Yang penting satu Jangan sombong Bukankah seperti itu Ya antara contoh dan Abu Bakar Kemudian kesimpulan hipotesis yang diambil oleh Mas Lame tadi Itu adalah suatu hal Dua hal yang berbeda Yang pertama Itu legitimasi khusus yang diberikan kepada Abu Bakar Dari Rasulullah SAW Itu adalah khusus bagi Abu Bakar Dan para ulama telah memaparkan Kenapa bisa muncul asbab ulurut tentang masalah itu Disampaikan diantara beberapa sebabnya adalah Karena memang Abu Bakar itu celananya kepanjangan Dan pada saat itu memang selalu turun dia Selalu melorot gitu Bukan Abu Bakar menyengaja Dia ingin tampil dengan pakaian yang isbal Nah kemudian masalah tidak masalah Isbal asal tidak sombong Maka memang disini enggak kita pungkiri Ada berbagai macam pendapat Bahasanya yang mengatakan Selama kita tidak sombong Maka isbal itu tidak masalah Maka saya pribadi disini tawakuf Karena hal yang seperti ini juga Tidak bisa dijadikan salah satu indikator Atau telah ukur satu-satunya Bahwa seseorang itu sudah pasti dosanya berat Kemudian sudah pasti dia masuk neraka Hanya karena dia tidak menggunakan pakaiannya di atas mata kaki Dan perkara sombong itu juga perkara yang Tidak semuanya orang bisa menilai kesombongan orang lain Jadi antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Allah wa'ala Apakah mungkin Masa hanya gara-gara perkara celana Gara-gara celana yang mungkin hanya menutupi mata kaki Bisa masuk neraka Ini ada beberapa Orang yang mengatakan Kok enak alih masuk neraka Cuma gara-gara celana kepanjangan bisa masuk neraka Terkadang seperti itulah syariat itu Mengajarkan kepada kita Jadi ada hal-hal yang memang Secara akal dan logika kita itu adalah hal yang kecil Tapi pengaruhnya kenapa bisa besar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Tentang permasalahan seekor nyamuk Permasalahan seekor nyamuk Saya sedikit lupa Jadi mereka mempertanyakan Kenapa bisa menjadikan nyamuk ini sebagai masalah Sebagai permisalan Bukankah ini kecil Seperti itu ya Kemudian Mas Lamek dan mungkin orang-orang di luar sana Juga mempertanyakan Kenapa Rasul menjadikan satu masalah Seperti Isbal ini saja bisa membuat orang masuk neraka Jadi ada juga hadis tentang lalat Tentang lalat Ini seseorang pun bisa masuk neraka karena lalat Dikisahkan bahwasannya Ada satu tempat Dimana tempat itu orang-orang yang banyak melakukan kesirikan Jadi ada seseorang yang Seseorang yang lewat Ketika dikatakan Berkurban lah katanya Menyembelilah kalian untuk berhala kami Kemudian orang tersebut menolak Walau hanya dengan seekor lalat Orang tersebut menolak Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut dibunuh dan dia masuk surga Di sisi lain ada juga orang yang lewat Ketika diminta berkurban lah Berkurban lah Kemudian dia mengatakan Aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk berkurban Untuk berhala kalian Aku kurbankan untuk berhala kalian Kemudian mereka mengatakan Berkurban lah walau hanya dengan seekor lalat Akhirnya apa? Akhirnya pun dia berkurban Kenapa? Karena dia menyangka bahwasannya ini hanya lalat Hanya lalat Tidak ada faidahnya Kecil gitu Tapi apa? Karena dia berkurban untuk berhala Dengan seekor lalat itu Akhirnya pun dia masuk neraka Tapi bukannya itu masalahnya adalah masalah akidah Masalah kesirikan Ataupun ketauhidan Tapi masalah isbal ini kan Tidak ada kaitannya kita mengurangi iman kita Sama Allah Azul wa Jalla Bukankah ini Mohon maaf ya Perkara Fiki Yang khilafnya boleh di setengah betis Boleh di atas mata kaki Boleh yang penting pas di mata kaki Yang penting tidak di bawah mata kaki Iya Kalau itu berarti kita berbicara tentang Tadi kita berbicara tentang isi Atau konten dari Apa namanya Tadi kan akidah ya Terkait tentang akidah Kalau ini terkait tentang Fiki Maka yang saya maksudkan adalah Bagaimana kita melihat sebuah dalil itu Bagaimana kita menjunjung dalil Dari Al-Quran maupun Sunnah Jadi selama dalil itu datang Dan sahih Maka kita tidak boleh mempertanyakannya Sekalipun kita tidak sanggup untuk mengerjakannya Belum sanggup kita untuk tidak isbal Untuk tidak isbal Memotong semua celana kita Kenapa? Karena malu Karena dihina Dicibir dan lain sebagainya Ya sudah Tidak masalah Tapi jangan sampai kita mempertanyakan Hal-hal yang sudah konkret ya Yang sudah sahih Khususnya masalah isbal Ya sudah Kalau kita tidak bisa mengerjakannya Tidak usah kita pertanyakan Kenapa? Karena mempertanyakan itu Akan membuat kita Apakah akan mengurangi kadar Bagaimana rukun syahadat kita Terhadap Muhammadur Rasulullah Bagaimana kita harus membenarkan Apa yang dibawa oleh Rasulullah Tidak menentangnya Ya Itu termasuk Hal-hal yang memang Kita wajib untuk Memperhatikan itu Jadi bukan hanya soal Kenapa bisa demikian Tapi Harusnya kita bertanya Kenapa tidak aku lakukan Ini kan sahih Dari Rasulullah Daripada kita mempertanyakan itu Mending kita introveksi saja Jangan kita pertanyakan Dalilnya itu Kenapa seperti itu Karena tidak akan selesai Apalagi kalau nanti masalah Kita harus Masalah Kalau ada lalat hingga di minuman Kemudian tenggelam Dan kita harus Celupkan itu Karena di sisi Di salah satu sisinya Ada racun dan ada obat Nah ini lebih tidak logika lagi Sulit dimengerti Karena perbuatan-perbuatan seperti ini Dikhawatirkan Berdampak pada perbuatan-perbuatan yang lain Terhadap nas-nas yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Oh iya Pak Ustaz Artinya kesimpulannya adalah Celana di atas mata kaki Itu hukumnya sunnah Iya Dan diwajibkan juga Dan kalau dia dijulurkan Maka dia jatuhnya ke haram Iya Kalau digulung jatuhnya ke makru Kalau digulung jatuhnya ke makru Oke terima kasih Pak Ustaz Sebenarnya perkara ini Masih luas lagi Pak Ustaz Masih luas dan banyak perdebatan Di masalah ini Namun kita gak boleh menjadikan itu Kita boleh menjadikan masalahnya Sebagai satu indikator Bahwasannya seseorang itu ahlu sunnah Atau bukan Manhatnya salah atau bukan Karena beda-beda orang Itu tadi Kembali ke perihal sombong Tadi itu juga ya Karena orang sombong ini Gak harus dia menjelurkan pakaiannya Gak harus dia orang yang menjelurkan pakaian Bahkan orang yang di atas mata kakinya Kemudian dia menyikapi seseorang Ketika menyikapi seseorang yang melihat Menyikapi seseorang yang Yang pakaian di bawah mata kaki Dia berkata dalam hatinya Ini orang musbil Gak ahli nar Dia gak mengikuti sunnah Rasul S.A.W Dia pun udah termasuk Orang yang sombong pada saat itu Walaupun dia pakaiannya di atas mata kaki Walaupun apa yang dikatakan benar Walaupun apa yang dikatakan Sesuai dengan dalil tadi Tapi dia meninggikan dirinya di atas orang lain Begitu juga orang yang Menjelurkan pakaiannya di bawah mata kaki Walaupun dia gak sombong Tapi ketika dia melihat orang yang Orang yang pakaian di atas mata kaki Kemudian dia bergumam dalam hatinya Wah ada orang kebanjiran Ada orang kebanjiran Ada kedalgurun Ada kadun dan lain sebagainya Maka dua-duanya ini juga Bermasalah Oke terima kasih Pak Ustadz Kita harus lihat kembali Pak Ustadz Insya Allah nanti setelah ini kita akan bahas Pertanyaan yaitu berkaitan dengan Masalah surat dengan pakaian bergambar Ataupun pertulisan Nah pemirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut kami Akan kembali lagi Tak bersama kami di podcast muslim Pertanyaan yaitu berkaitan dengan pakaian berikut kami Masih bersama podcast muslim di kesempatan kali ini Dan ada pertanyaan ketiga tadi dari penanya Berkaitan dengan masalah sholat juga Yaitu sholat dengan pakaian bergambar atau bertulisan Ini bagaimana Ustadz apakah diperbolehkan Kita sholat dengan pakaian yang bergambar dan tulisan Misalkan 2024 Selamat presidenku Wah ada putus saya ditempel di punggungnya atau di depannya Boleh gak nih pakai baju kayak gitu Baik berkenaan dengan menggunakan pakaian bergambar Di dalam sholat Ya pada asalnya Syarat sah seseorang itu Ketika dia sholat Dalam hal pakaian adalah Pakaiannya harus suci dari najis Kemudian pakaiannya harus menutup aurat Kalau ini tidak terpenuhi Maka sholatnya tidak sah Karena itu termasuk syarat sah sholat Kemudian di sisa lain juga tidak ada ketentuan khusus Ketentuan khusus harus memakai apa ketika kita hendak sholat Kecuali memang harus pakaian yang tidak bernajis Dan pakaian yang menutup aurat Untuk masalah warna, motif, corak Itu tidak ada ketentuan khususnya Namun Yang perlu kita perhatikan adalah Kalau kita melihat dalil-dalil yang Sampai kepada kita bahwasannya Anas bin Malik Radiallahu anhu Meriwayatkan bahwasannya Aisyah mempunyai gorden Yang dipasang di dinding rumahnya Kemudian Rasul SAW pun Menyuruh Aisyah radiallahu anha Singkirkanlah gorden itu Kata Rasul SAW Singkirkanlah gorden itu dari kita Kenapa? Karena lukisannya Motif yang ada di gorden itu Senantiasa membayangiku Di dalam solatku Kemudian juga Rasul SAW pernah solat dengan memakai Khamisah Yang memiliki corak Kemudian dalam solatnya Beliau memandang sekilas corak pakaian tersebut Setelah selesai solat Maka beliau pun berkata Serahkan Khamisah ini kepada Abu Jaham Dan ambilkan untukku pakaian Ambijaniyah Yang hadiah dari Abu Jaham Karena pakaian khamisah ini Tadi melalaikan khusyuk solatku Kalau kita lihat Dan kita pasti setuju Bahwasannya Rasul SAW adalah orang yang paling bertakwa Dan kita pasti setuju Bahwasannya Rasul SAW adalah orang yang paling khusyuk Di dalam solatnya Namun demikian Perkara gorden yang memiliki corak Kemudian pakaian khamisah tadi itu Itu adalah sesuatu yang bisa Membuyarkan Konsentrasi Kekhusyukan Rasul SAW ketika solat Nah apalagi dengan orang yang seperti kita ini Ya Mungkin bukan hanya Bukan hanya masalah pakaian bergambar saja Yang bisa mengurangi Kekhusyukan solat kita Tapi ada banyak masalah-masalah lain Jadi secara umum Maka Hendaknya pakaian yang bergambar itu Walaupun dia tidak membatalkan solat Ya Maka Hendaknya dia tidak digunakan Hendaknya dia diganti Kenapa? Karena ini bisa mengganggu konsentrasi kita Kita Rasul SAW saja bisa Mengganggu konsentrasinya Apalagi Apalagi kita Tapi secara umum Apakah batal solatnya Maka ini tidak Tidak batal selama pakaian tersebut Menutup aurat Dan Tidak Bernajis Demikian Allahuaklam Taib Oke Pak Ustadz Sebenarnya permasalahannya itu adalah Digambarnya sendiri Pak Ustadz Oke tadi kalau seandainya Di solat tadi Sebaiknya Tidak usah dipakai Bagaimana dengan Pakaian-pakaian kita yang ada gambarnya Kita pakai Walaupun itu tidak solat Ya Jadi disini ada dua Permasalahan ya Kalau yang Saya Apa namanya Saya tinjau Pertama Masalah Kekhusukan Mengganggu kekhusukan Di dalam solat Kemudian yang kedua Masalah konten gambarnya Gambarnya Ya Ada pun masalah Kekhusukan di dalam solat Itu bukan hanya persoalan gambar Tapi ada banyak persoalan-persoalan lainnya Yang bisa mengganggu Kekhusukan kita Maka itu hendaknya Disingkirkan Dihindari Itu yang pertama Yang kedua Masalah konten gambarnya ini Nah gambar Kalau memang gambarnya adalah gambar Makhluk hidup Maka tingkat pelarangannya Dan keharamannya ini Sangat-sangat besar Ya berdasarkan Hadis Yang Fima ma'ana Yaitu Asad dunna si azaban yaumal qiyamal musawirun Gitu ya Jadi Mereka yang menggambar Makhluk hidup ini Memiliki Dosa Akan mendapat dosa yang sangat besar Yang sangat berat nanti Di hari kiamat Jadi otomatis Orang yang memanjang Memajang Yang menempelkan gambar-gambar Makhluk hidup Di baju mereka Baik dalam sholat Ataupun di luar sholat Maka ini memiliki Dosa yang Atau Konsekuensi yang cukup besar Namun Kalau Motif Ataupun Gambar-gambarnya itu Hanya gambar Pohon Gunung Tumbuhan Tanaman Dan lain sebagainya Awan Maka Ini tidak masalah Namun Kembali ketika Kembali ke masalah tadi Ketika gambar ini Melalaikan Walaupun dia mubah Gambar gunung Atau tanaman Ketika dipakai sholat Dan dia mengganggu konsentrasi Maka hukumnya sama Ya Sama Tetap harus Dihindari Misalnya Pakaian-pakaian pantai Itu kan semua lukisannya pantai Ya Kapal Perahu Matahari terbit Kemudian Tapi dari sisi warna Dan dari sisi gambar Sangat-sangat mencolok Sehingga bisa mengganggu Konsentrasi orang ketika sholat Maka ini tidak boleh Dipakai saat sholat Meskipun dia boleh dipakai Di luar dari sholat Allah alam Baik Oke Yang masuk kategori Gambar bernyawa itu Seperti apa Apakah Kalau cuma kepalanya Tok Atau gambar kepala Aja itu Termasuk dalam kategori Gambar bernyawa Atau enggak Ya Kalau Gambar yang bernyawa itu Pertama Secara umum Dia gambar manusia Dan gambar Hewan Kemudian gambar yang bisa Diidentifikasi Ini siapa Ini gambar siapa Ini bentuknya Bentuknya seperti apa Itu bisa diidentifikasi Itulah yang termasuk Gambar Gambar-gambar bernyawa tadi Maka ada Pendapat yang mengatakan Coba dihilangkan mukanya Sehingga Walaupun ada bentuk Kepalanya Tapi mukanya hilang Tapi dia tidak bisa Kita identifikasi sebagai Siapa ini Walaupun bentuknya Bentuk manusia Ada juga yang berpendapat Agar kepalanya semua Dihilangkan Jangan hanya wajahnya Ada juga yang seperti itu Untuk menghindari Apa Untuk menjaga Bahwasannya dia Tidak bermudah-mudahan Terhadap Gambar makhluk yang bernyawa Masing-masing memiliki Apa namanya Tinjauan tersendiri Masalah ini Oke terima kasih Pak Ustadz Nampaknya kita cukupkan dulu Perjumpaan kita sampai disini Pak Ustadz Karena waktunya tinggal Sekitar Satu hampir dua menit aja Dan kalau kita bahas lagi Nanti takutnya terlalu lebar Dan terlalu panjang Untuk itu kita cukupkan dulu sampai sini Dan kami cukupkan terima kasih Atas ilmu yang telah Hantum sampaikan Nasihat yang telah Hantum sampaikan Semoga saja Apa yang Hantum sampaikan tadi Menjadi tambahan ilmu Bagi kami semua Dan juga Menjadi benteng bagi kami Agar tidak terjurumus Dari perkara-perkara Yang bisa menjatuhkan kita Amin Amin Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Dan langsung kita tutup Dengan doa Kafaratu majelis Subhanaka Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan berikutnya 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 Terima kasih.